Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan. Saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan mendampingi saudara-saudaraku sekalian. Para calon haji dan hajah, calon petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang akan mengikuti seleksi ujian CAT pada tanggal 21 Desember tahun 2023 nanti di tingkat kabupaten, kota, dan tanggal 28 Desember tahun 2023 di tingkat provinsi, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti alur pendaftaran, melengkapi berkas, mempersiapkan diri mengikuti tes, semoga apa yang diniatkan dan semua yang diikuti ini menjadi bernilai ibadah kepada Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Untuk itu saudaraku sekalian, di dalam video ini kita akan membahas seputar soal-soal latihan dalam seleksi penerimaan petugas penyelenggara ibadah haji, sesuai keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh No. 350 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 6 November tahun 2023 kemarin, mengenai pedoman rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji, dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji. Untuk mengambil barokah belajar kita di video ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Wawasan kebangsaan, soal 1 Wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tercermin dalam A. Prinsip saling menghormati dan menghargai antarumat beragama B. Prinsip kesatuan dan persatuan bangsa C. Prinsip toleransi dan gotong royong D. Prinsip kemandirian dan kearifan lokal Jawaban yang tepat adalah, wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tercermin dalam prinsip kesatuan dan persatuan bangsa. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di dunia, tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Ibadah haji juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, Prinsip saling menghormati dan menghargai antarumat beragama, toleransi dan gotong royong, serta kemandirian dan kearifan lokal juga merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, prinsip kesatuan dan persatuan bangsa merupakan prinsip yang paling utama, karena merupakan dasar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya. Soal 2. Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan wujud dari A. Integrasi nasional B. Ketahanan nasional C. Kemandirian nasional D. Kesejahteraan nasional Jawaban yang tepat adalah, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia merupakan wujud dari integrasi nasional. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, tanpa memandang ras, suku, atau golongan. Ibadah haji juga merupakan sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Pembahasan dari soal di atas, yaitu ketahanan nasional, kemandirian nasional, Dan kesejahteraan nasional juga merupakan tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Namun, integrasi nasional merupakan tujuan yang paling utama, karena merupakan dasar dari tujuan-tujuan lainnya. Soal 3. Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah Jawaban yang tepat adalah, Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ibadah haji. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkokoh wawasan kebangsaan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon petugas haji, serta meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji juga merupakan upaya-upaya yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Namun, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ibadah haji merupakan upaya yang paling utama, karena merupakan dasar dari upaya-upaya lainnya. Soal 4 Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali Jawaban yang tepat adalah, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan. Ketiga prinsip ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, prinsip otonomi merupakan prinsip yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang bersifat nasional, sehingga harus dilaksanakan secara terpusat oleh pemerintah. Soal 5 Salah satu contoh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah A. Pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah haji yang kurang mampu B. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji C. Pemerintah memberikan pelayanan ibadah haji yang berkualitas kepada semua jemaah haji D. Pemerintah memberikan kesempatan kepada jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pedot AT udara Jawaban yang tepat adalah, salah satu contoh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji Hal ini karena ibadah haji merupakan ibadah yang tidak boleh dihalangi oleh faktor-faktor seperti ras, suku, atau golongan Pembahasan dari soal di atas, yaitu, pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah haji yang kurang mampu Memberikan pelayanan ibadah haji yang berkualitas kepada semua jemaah haji Dan memberikan kesempatan kepada jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pedot AT udara Juga merupakan contoh penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2. Regulasi, soal 1 Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah A. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji B. Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan sakat C. Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren D. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pembahasan dari soal di atas, yaitu Jawaban yang tepat adalah A. Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia Soal 2 Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah A. Kementerian agama B. Pemerintah daerah C. Badan pengelola keuangan haji D. Lembaga amil zakat nasional Pembahasan dari soal di atas, yaitu Jawaban yang tepat adalah A. Kementerian agama merupakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia Sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Soal 3 Panitia penyelenggaraan ibadah haji PPIH terdiri dari A. PPIH daerah kerja ibadah haji DKIH dan PPIH daerah kerja DAKER B. PPIH daerah dan PPIH kloter C. PPIH daerah dan PPIH embarkasi D. PPIH embarkasi dan PPIH debarkasi Pembahasan dari soal di atas, yaitu Jawaban yang tepat adalah A. PPIH terdiri dari PPIH daerah kerja ibadah haji DKIH dan PPIH daerah kerja DAKER PPIH-DKIH bertugas di Arab Saudi, sedangkan PPIH daerah bertugas di Indonesia dan Arab Saudi Soal 4 Anggota PPIH daerah kerja ibadah haji DKIH terdiri dari A. Petugas pemerintah, petugas dari organisasi kemasyarakatan, dan petugas dari lembaga keagamaan B. Petugas pemerintah, petugas dari organisasi kemasyarakatan, dan petugas dari lembaga swadaya masyarakat C. Petugas pemerintah, petugas dari organisasi keagamaan, dan petugas dari lembaga swadaya masyarakat D. Petugas pemerintah, petugas dari lembaga keagamaan, dan petugas dari lembaga pendidikan Pembahasan dari soal di atas, yaitu, jawaban yang tepat adalah C. Anggota PPIH-DKIH terdiri dari petugas pemerintah, petugas dari organisasi keagamaan, dan petugas dari lembaga swadaya masyarakat Soal 5. Petugas haji Indonesia yang bertugas di Arab Saudi harus memiliki A. Kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris B. Kemampuan bahasa Arab dan bahasa Indonesia C. Kemampuan bahasa Arab dan kemampuan berkomunikasi D. Kemampuan berkomunikasi dan kemampuan beradaptasi Pembahasan dari soal di atas, yaitu, jawaban yang tepat adalah D Petugas haji Indonesia yang bertugas di Arab Saudi harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan kemampuan beradaptasi Kemampuan berkomunikasi diperlukan untuk berkomunikasi dengan sesama petugas dan dengan jamaah haji Kemampuan beradaptasi diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya di Arab Saudi 3. Moderasi beragama Soal 1 Moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat diwujudkan dengan cara A. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan toleran untuk seluruh umat Islam Yang melaksanakan ibadah haji B. Menerapkan peraturan dan ketentuan ibadah haji secara ketat dan tidak toleran terhadap pelanggaran C. Membatasi interaksi antara umat Islam dari berbagai negara dan budaya D. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ibadah haji oleh pemerintah Jawaban yang tepat adalah A Pembahasan dari soal di atas, yaitu, moderasi beragama adalah sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama Dalam penyelenggaraan ibadah haji, moderasi beragama dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan toleran untuk seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas penyelenggara ibadah haji dengan seluruh jemaah haji dari berbagai negara dan budaya Memberikan pemahaman kepada jemaah haji tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama Menerapkan peraturan dan ketentuan ibadah haji secara adil dan tidak diskriminatif Jawaban B, C, dan D tidak tepat karena tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama Soal 2 Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah A Petugas penyelenggara ibadah haji memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah haji dari berbagai negara dan budaya B, Petugas penyelenggara ibadah haji menerapkan peraturan dan ketentuan ibadah haji secara ketat dan tidak toleran terhadap pelanggaran C, Petugas penyelenggara ibadah haji membatasi interaksi antara umat Islam dari berbagai negara dan budaya D, Petugas penyelenggara ibadah haji meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ibadah haji oleh pemerintah Jawaban yang tepat adalah A Pembahasan dari soal di atas, yaitu penjelasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah haji dari berbagai negara dan budaya merupakan salah satu contoh penerapan moderasi beragama Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama Jawaban B, C, dan D tidak tepat karena tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama Soal 3 Petugas penyelenggara ibadah haji yang menerapkan moderasi beragama akan bersikap A. Toleran dan terbuka terhadap perbedaan B. Tegas dan tidak toleran terhadap pelanggaran C. Eksklusif dan membatasi interaksi dengan orang lain D. Kritis dan selalu curiga terhadap orang lain Jawaban yang tepat adalah A Pembahasan dari soal di atas, yaitu petugas penyelenggara ibadah haji yang menerapkan moderasi beragama akan bersikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama Jawaban B, C, dan D tidak tepat karena tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama Soal 4 Salah satu tantangan dalam penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah A. Keberagama dan agama dan budaya dari jemaah haji B. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah C. Kurangnya pemahaman petugas penyelenggara ibadah haji tentang moderasi beragama D. Tingginya angka kriminalitas di Arab Saudi Jawaban yang tepat adalah C Pembahasan dari soal di atas, yaitu keberagama dan agama dan budaya dari jemaah haji merupakan salah satu tantangan dalam penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji Hal ini menuntut petugas penyelenggara ibadah haji untuk memiliki pemahaman yang luas tentang agama dan budaya yang berbeda-beda Jawaban A, B, dan D juga merupakan tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetapi tidak spesifik terkait dengan penerapan moderasi beragama Soal 5 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah A. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi petugas penyelenggara ibadah haji B. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ibadah haji oleh pemerintah C. Meningkatkan kesadaran jemaah haji tentang pentingnya moderasi beragama D. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi petugas penyelenggara ibadah haji merupakan upaya yang paling tepat untuk meningkatkan penerapan moderasi beragama dalam penyelenggaraan ibadah haji Hal ini karena petugas penyelenggara ibadah haji merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan ibadah haji Jawaban B, C, dan D juga merupakan upaya yang penting, tetapi tidak spesifik terkait dengan petugas penyelenggara ibadah haji Empat kompetensi, tugas, dan fungsi Soal 1 Tugas pokok dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah A. Melayani para jamaah haji B. Mengatur jadwal keberangkatan jamaah haji C. Menyediakan fasilitas transportasi untuk jamaah haji D. Mengurus keuangan para jamaah haji Jawaban yang tepat adalah A. Melayani para jamaah haji Pembahasan dari soal di atas, yaitu Tugas utama dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah Melayani para jamaah haji dalam segala kebutuhan mereka selama pelaksanaan ibadah haji Soal 2 Fungsi dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah A. Memantau kesehatan jamaah haji B. Mendampingi jamaah haji selama ibadah C. Memberikan pelatihan keagamaan kepada jamaah haji D. Mengatur akomodasi untuk jamaah haji Jawaban yang tepat adalah B. Mendampingi jamaah haji selama ibadah Pembahasan dari soal di atas, yaitu Fungsi utama dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah Mendampingi jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji Baik dalam proses ibadah maupun kebutuhan sehari-hari Soal 3 Salah satu tanggung jawab dari petugas penyelenggara ibadah haji adalah A. Menyediakan perlengkapan ibadah bagi jamaah haji B. Memberikan pengarahan keamanan kepada jamaah haji C. Mengurus visa dan perisinan untuk jamaah haji D. Menyusun jadwal kegiatan ibadah jamaah haji Jawaban yang tepat adalah C. Mengurus visa dan perisinan untuk jamaah haji Pembahasan dari soal di atas, yaitu Petugas penyelenggara ibadah haji bertanggung jawab dalam mengurus berbagai perisinan dan dokumen yang diperlukan oleh jamaah haji untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi Soal 4 Pentingnya koordinasi antara petugas penyelenggara ibadah haji dan pihak lain adalah untuk A. Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada jamaah haji B. Memastikan keamanan selama Pelaksanaan ibadah haji C. Menyediakan fasilitas akomodasi yang memadai D. Memastikan ketersediaan sarana Transportasi yang memadai Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada jamaah haji Pembahasan dari soal di atas, yaitu Koordinasi antara petugas penyelenggara ibadah haji dan pihak lain sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam Pelayanan kepada jamaah haji Sehingga segala kebutuhan dan keamanan jamaah haji dapat terpenuhi dengan baik Soal 5 Pentingnya petugas penyelenggara ibadah haji memiliki pengetahuan tentang mana sik haji adalah A. Agar dapat membina keimanan jamaah haji B. Untuk memastikan jamaah haji melakukan seluruh ibadah dengan benar C. Agar dapat memberikan pengarahan amanah kepada jamaah haji D. Untuk memastikan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji sesuai dengan jadwal Jawaban yang tepat adalah B. Untuk memastikan jamaah haji melakukan seluruh ibadah dengan benar Pembahasan dari soal di atas, yaitu Pengetahuan tentang mana sik haji sangat penting bagi petugas penyelenggara ibadah haji Karena mereka harus memastikan bahwa jamaah haji dapat melaksanakan seluruh ibadah dengan benar sesuai tuntunan dan syariat Islam Soal 6 Pada saat prosesi wukuf di Arafah, tugas-petugas penyelenggara ibadah haji adalah A. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada jamaah haji B. Menjaga keamanan selama prosesi wukuf berlangsung C. Mengatur lokasi dan fasilitas yang diperlukan oleh jamaah haji D. Memantau kondisi kesehatan jamaah haji selama prosesi wukuf Jawaban yang tepat adalah A. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada jamaah haji Pembahasan dari soal di atas, yaitu Prosesi wukuf di Arafah menjadi momen yang sangat penting bagi jamaah haji Oleh karena itu tugas-petugas penyelenggara haji adalah Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada jamaah haji untuk melaksanakan ibadah dengan baik Soal 7 Fungsi dari petugas kesehatan dalam tim penyelenggara ibadah haji adalah A. Mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan jamaah haji B. Memberikan penanganan medis bagi jamaah haji yang sakit C. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada jamaah haji D. Memastikan persediaan obat-obatan di klinik kesehatan terpenuhi Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan penanganan medis bagi jamaah haji yang sakit Pembahasan dari soal di atas Yaitu, fungsi utama dari petugas kesehatan dalam tim penyelenggara ibadah haji adalah Memberikan penanganan medis bagi jamaah haji yang sakit selama pelaksanaan ibadah haji Soal 8 Proses manasik haji yang diselenggarakan oleh petugas penyelenggara ibadah haji bertujuan untuk A. Menyediakan perlengkapan ibadah bagi jamaah haji B. Memberikan pemahaman tentang tata cara ibadah haji C. Meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan antara jamaah haji D. Mengarahkan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah dengan benar Jawaban yang tepat adalah D. Mengarahkan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah dengan benar Pembahasan dari soal di atas Yaitu, proses manasik haji yang diselenggarakan oleh petugas penyelenggara haji bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji dengan benar Soal 9 Pentingnya petugas penyelenggara haji memiliki kemampuan komunikasi yang baik adalah A. Agar dapat menyampaikan informasi kepada jamaah haji dengan jelas B. Untuk memastikan koordinasi antara petugas penyelenggara haji dan pihak lain C. Agar dapat memberikan pengarahan kesehatan kepada jamaah haji D. Untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi antara jamaah haji Jawaban yang tepat adalah B. Untuk memastikan koordinasi antara petugas penyelenggara haji dan pihak lain Pembahasan dari soal di atas Yaitu, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting bagi petugas penyelenggara haji agar dapat memastikan koordinasi antara petugas penyelenggara haji dan pihak lain berjalan dengan baik Soal 10 Salah satu tanggung jawab utama dari petugas penyelenggara haji adalah A. Mengatur kegiatan ibadah jamaah haji B. Menyediakan fasilitas transportasi untuk jamaah haji C. Memantau kondisi kesehatan jamaah haji D. Memberikan pengarahan tentang tata cara ibadah haji kepada jamaah haji Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan pengarahan tentang tata cara ibadah haji kepada jamaah haji Pembahasan dari soal di atas, yaitu, salah satu tanggung jawab utama dari petugas penyelenggara haji adalah Memberikan pengarahan tentang tata cara ibadah haji kepada jamaah haji sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan benar 11. Tugas pokok penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah A. Memberikan pelayanan haji yang prima kepada jamaah haji Indonesia B. Menjaga keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia C. Memastikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam D. Memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan haji mabrur Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, tugas pokok penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah memberikan pelayanan haji yang prima kepada jamaah haji Indonesia Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji 12. Fungsi penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah A. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji Indonesia B. Mengawal dan mengamankan jamaah haji Indonesia C. Memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan haji mabrur D. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, fungsi penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah melaksanakan Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji Indonesia Hal ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji 13. Pembinaan jamaah haji Indonesia dilakukan oleh A. Pemerintah pusat B. Pemerintah daerah C. Lembaga swadaya masyarakat D. Badan penyelenggara ibadah haji BPIH Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, pembinaan jamaah haji Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji 14. Pelayanan jamaah haji Indonesia meliputi A. Pelayanan keimigrasian B. Pelayanan kesehatan C. Pelayanan transportasi D. Semua jawaban benar Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas, Yaitu, pelayanan jamaah haji Indonesia meliputi pelayanan keimigrasian Pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, dan pelayanan lainnya Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji 15. Perlindungan jamaah haji Indonesia meliputi A. Perlindungan hukum B. Perlindungan fisik C. Perlindungan psikologis D. Semua jawaban benar jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu, perlindungan jamaah haji Indonesia meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik, dan perlindungan psikologis Hal ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ibadah haji Baiklah saudara-saudaraku semua, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita Insya Allah, kita akan lanjutkan di video berikutnya Semoga dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan kita dalam rangka mempersiapkan diri Mengemban tugas mulia sebagai petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia Semoga selalu sehat dan tetap semangat Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak dari awal sampai akhir video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh